Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Agus Budiwibo Di video saya kali ini, saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya memanaskan mesin atau menghidupkan mesin Dayatsu Zebra Espace Ini adalah Dayatsu Zebra Espace ZSX 1500cc tahun 2005 Kebetulan masih karburator Pengen tahu bagaimana cara menyalakan mesin waktu pagi hari Tantat video saya Nah ini bagaimana cara menyalakan mesin Dayatsu Zebra Espace khususnya di waktu pagi Apalagi ini mobil sudah sekitar semingguan tidak saya panasin Tidak saya hidupkan Nah, kita lihat bagaimana caranya Karena ini masih karburator Jadi terkadang rada susah untuk dinyalakan Untuk dihidupkan pertama kali Nah, pertama kita pastikan Bahwa transmisinya dalam kondisi netral Ini wajib di cek ya Karena terkadang masih kondisi masuk seperti ini Ketika kita start mobil tentunya akan lompat Nah, biar aman seperti ini Pastikan kondisinya nol Nah, kemudian langkah pertama Kita Kocok pedal gas ini Sekitar dua atau tiga kali Setelah itu Kita tarik tuas Cuk ya Ini untuk membantu memudahkan Untuk membantu memudahkan mesin Untuk menyala Nah, setelah itu Kita Putar tombol Eh, kita putar Kontak Kunci kontak Sehingga on Ya, kita biarkan beberapa saat dulu Biarkan Kelistrikanya Mulai terdistribusi Nah, sekarang kita Start mesinnya Nah, ini Karena masih dingin Biasanya beberapa kali nanti Kalau perlu kita Kocok lagi pedal gasnya Agar bensinnya juga turun Nah, kita kasih cedah dulu Karena dia biasanya Tidak langsung Nyala Nah, kita lakukan Sampai dia nyala Tapi ingat Nyetatnya juga Jangan terlalu Apa namanya Istilahnya nafsu Karena nanti bisa-bisa Baterainya Tekor Nah Sudah hampir nyala Nah Kalau sudah nyala Kita biarkan dia Stabil dulu Karena ini Sudah semingguan Tidak kita Nyalakan Kita biarkan Dia Nyala Rada Stabil dulu Dan kita Mulai kita turunkan Apa Tuas Cuk yang kita Tarik tadi Ambil gas Masih kita Tahan ya Agar mesin Tidak mati Nah, kita turunkan Apa Kita Turunkan sampai Habis Jadi kita lepas Cuknya Ambil kita Tahan Gasnya Agar dia Stabil Di Kurang lebih 1100 Atau Di atas 1000 lah RPMnya Biarkan dia Stabil dulu Di awal Tidak perlu Digeber Geber Juga ya Jadi Biarkan Oli-oli Terdistribusi Dengan Sempurna Kita gas Stabil Aja Seperti Ini Kemudian Kita turunkan Nah Kita biarkan Stasioner Kita lepas Gasnya Juga Kita biarkan Dia stasioner Kita panasin Sampai Kira-kira Mesin Sudah Mulai Hangat Dan Mulai Tidak Merbet Lagi Karena Biasanya Kalau Mobil Bensin Karburator Ya Seperti Itu Tadi Di Awal Dipanasin Pasti Ada Merebet 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 Kita Lihat Kenal Pot Di Belakang Kondisinya Berair Ada Penguapan Dari Woli Juga Tidak Kompresinya Juga Masih Rabet Belum Ada Ngembul Ngembul Seperti Ini Dia Keluar Air Itu Aman Dan Normal Karena Itu Adalah Penguapan Dari Oli Ada Penguapan Dari Oli Karena Berapa Hari Tidak Dinyalakan Mohon Maaf Lebih Tepatnya Pengembunan Kalau Penguapan Menguap Karena Panas Seperti Itu Terus Keluar Ininya Nanti Dia Akan Berhenti Sendiri Seperti Itu Nah Sekian Teman Teman Video Saya Tentang Bagaimana Cara Memanaskan Espas Atau Menyalakan Mesin Daya Cosebra Espas Karburator Yang Sudah Tidak Dinyalakan Beberapa Hari Atau Diam Selama Beberapa Hari Seperti Itu Tadi Caranya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Selamat Selamat Terima kasih.